Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bismillah Alhamdulillah apa kabarnya teman-teman kali ini insya Allah kita akan membuat sebuah tutorial menginstall lab Windows ya di virtual toolbox kemarin kita sudah install dua labs yaitu di VWA dan menginstall metal spoil table 2 ya kita baru tahap menginstall lab ya sekarang kita akan menginstall Windows untuk labs yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus mendownload dulu image nya kita bisa download di situs microsoftnya di sini Hai nanti alingnya saya sertakan di komentar di deskripsi habis ini kita sudah di Microsoft virtual machine lalu kita pilih select download virtual machine ya kita pilih yang yang stable msh on win 10 stable kita pilih yang stabil yang stabil versi yang stabil lalu yang akan kita gunakan virtualbox disini banyak ada pakai foreground vmware hiper v dan paralel kita pilih di virtualbox karena kemarin kita sudah menginstall virtualbox lalu kita download downloadnya cukup besar 6,7 giga ya kita okekan saja setelah setelah itu saya mungkin akan di post dulu di sini ya kita post dulu biar dua sih videonya tidak terlalu lama ya sebentar lagi download dan selesai insyaallah di coba kita lihat file-nya hasil downloadnya berbentuk zip 6,7 giga lalu kita unzip seperti biasa kita pakai terminal aja ini bisa di klik kanan ekstrak here ya tapi kita belajar biar terbiasa menggunakan terminal kita lihat ada msh ini nih yang akan kita unzip tunggu beberapa saat mengekstrak karena ini 6 giga ya banyak ini masih proses nah disini lagi mengekstrak jalan ini baru 800 MB dari 6 giga masih lama kita push lagi ya sudah selesai mengekstrak sekarang kita lihat file tersebut ya tadi kan nggak ada ini file yang ekstensi .ova nya open file ya sekarang kita eksekusi ini ini klik kanan open with virtualbox cara menginstrak virtualbox sudah ditutorialkan nah sekarang ini import virtualbox disini bacaan namanya Windows 10 64 bit CPU nya 1 RAM nya 4 giga dan seterusnya disini nah base folder nya kita ubah ya sebenarnya dimana aja terserah cuman saya sudah mempersiapkan nah disini lalu ini sudah pakai nut setelah itu kita import kita tunggu beberapa saat input nya tergantung sama hardware yang dipunya PC atau laptop masing-masing kecepatannya disini perkiraan dan mengimport nya 9 menit hasil lama ya tergantung PC PC nya ya pengisahkan sudah selesai sekarang tinggal kita eksekusi ini MS Edge Win 10 kita langsung start aja disini langsung muncul nah disini ini 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 agak berat emang ini agak memakan RAM disini tapi kita tunggu aja perjalanan Windows 7 nya ini 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 terinstall dan sekarang kita lihat lambat ya karena apa namanya RAM saya cuman 6 bentar sekarang kita masuk dengan passwordnya password tanda seru bentar ini agak lama karena mesinnya yuk passwordnya ada disini nih P A S S W 0 R D tanda seru jadi passwordnya password tanda seru ini lihat belum jalan password tanda seru kita lihat password kita masuk dan ini kita menonton ini hanya berlaku selama 90 hari jadi untuk lab saja ya kita menginstal ini untuk keperluan lab dan 90 hari maka dia akan expire kalau istilahnya disini disini this virtual machine expire after 90 days ya become we recommend setting a snapshot when you first install the virtual machine which you can roll back to later jadi kalau kita nggak mau menginstal dari awal ini ini tampilannya berarti kita tinggal misalnya ini kan udah di install kita tinggal snapshot aja biar nanti pas udah 90 hari kita nggak perlu nginstal ulang tapi kita tinggal dibalikin lagi ke posisi awal pakai snapshot disini snapshot ya kita lihat disini ini tampilannya ya tampilan microsoft msh windows 10 nah jadi tampilannya seperti kita mempunyai pin 10 seperti ini ya sudah berhasil ya mudah-mudahan bermanfaat nah disini snapshot jadi kita kan ini kita menginstal dari tanggal 20 bulan 5 berarti 90 hari 30 bulan mendatang ya 3 bulan mendatang bulan Agustus nah ini akan expire tapi kalau kita take snapshot nah kita bikin snapshot kita akan kembali lagi ke misalnya master gitu ya master lalu oke nah ketika dia udah expire maka kita tinggal milih snapshot yang barusan dibuat dibuat pada saat sekarang gitu nah dia kembali lagi ke snapshot jadi kita gak perlu install ulang gitu ya kita batalin aja yang ini tapi intinya kita sudah berhasil install untuk lab kita yang nanti kita akan eksploitasi saya kira cukup sekian teman-teman benar-benar bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!